berapa kilo biasanya 25 wuh keren satu hari habis 25 kilo ya lebih-lebih wuuuh berli 5 tidak mau ngasih nggak mau kalah sama teman-teman yang restoran iya asli tahun 70 hampir seluruh Indonesia pertama-tama di Bali pantas minyak rasanya nikmat dan sitimewa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi di channel YouTube saya Cak Malikul channel YouTube yang berisikan konten icip-icip kuliner daerah channel yang menjadi referensi untuk Anda mencari kuliner atau destinasi wisata kuliner yang ada di daerah sekarang saya ada di jalan-jalan Alim kalau arah ke selatan menuju makam Sangon Kholil kalau ke utara jalan pesalakan di perempatan sini ada mie yang cukup fenomenal mie hijau Pak Sugeng ini sangat laris dan sangat diminati oleh berbagai kalangan dari yang muda sampai yang tua ini memiliki tingkat level pedas yang bertingkat-tingkat dari yang rendah sampai paling pedas bahkan menurut cerita dari teman saya Cak Son jalan-jalan temannya pernah minta super pedas sampai masuk rumah sakit tapi rasa pedasnya itu tetap bisa dinikmati mungkin ini aja terlalu mengepung-gepung sehingga beliau nya saat mereview sampai tidak mempertimbangkan kesehatan sehingga masuk rumah sakit seperti apa kelimatan seperti apa kelihatan miliki dari mie hijau Pak Sugeng Mari kita ikuti bersama-sama banyak dari mana dari Kamal kok jauh-jauh dari Kamal jual 12 kilo 12 kilo 12 kilo di bela-belai jauh-jauh ke sini untuk merasakan mie hijaunya Pak Sugeng rasanya gimana enak Oke pemirsa kita sudah bersama-sama Pak Sugeng ini beliau sedang atraksi ini dengan wajan goreng satunya dengan digoreng seperti ini akan menimbulkan sensasi smoothie agak bau-bau 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 gosong tapi tambah sedap Masukeng Salamwalaikum Masukeng Salamwalaikum Masukeng Waalaikumsalam sudah berapa tahun jualan di sini Pak sekitar 2200 4204 satu ambil masuk kalau legendaris karena saya mulai SD sekarang sudah punya mantu kalau kuliah langsung berjudah lebih sudah langsung kawin berarti dari dari dulu belum punya anak ya belum belum punya anak Hai sekarang sudah untuk tutup untuk minyak kenapa dinamakan mie hijau ya untuk minyak kenapa dinamakan mie hijau memangnya hijau jadi awal memang hijau Iya ada varian menu berapa menurut disini dulu ada mie wortel ada mie bayam ada mie bayam buah naga ada pemintaan sesuai dengan pemintaan tapi yang yang terkenalnya mie hijau iya itu untuk minyak ini buat sendiri apa bikin sendiri sendiri informasinya Pak Sukeng dari Solo ya Iya Solo mana Pak Solo Gading Solo Gading Gading Wah ini merita dibumbui dari Solo Gading memang untuk misolo itu tidak diragukan lagi kenemasan dan kelesiatannya pasti top untuk misolo apalagi untuk bumbunya dirasih oleh Pak Sukeng sendiri ini dijamin otentiknya tidak akan menemukan mie hijau lain yang rasanya sama dengan racikan dari Pak Sukeng ini sedang goreng warna minyak hijau ini yang jelas bukan pewarna nih Oh bukan pewarna bukan pakai warna Pak dari sawi Oh masa ini berarti alami sehat Iya dari sawi Pak ya Iya untuk warna hijau nya ini tidak pakai pewarna maksudnya pemirsa tapi memakai bahan pewarna alami berupa mie sawi sawi memakai sawi berapa kilo biasanya 25 uh keren satu hari habis 25 kilo ya lebih-lebih bisa lebih ini bisa diaduk-aduk pakai supit Iya bukannya jam berapa maksudnya habis Maghrib habis Maghrib sampai habis Iya kadang-kadang jam setengah sepuluh habis jam setengah sepuluh habis ini Alhamdulillah kita masih nemu iya paling rame hari kampus malam Jumat-jumat dia macam-jumat punya aneh santri banyak yang dia terkena santri yang paling disukakan masukin ini tapi jila-jila untuk level kepedesannya bisa aduh terserah request ya permintaan permintaan kita akan pesan Miki lah seperti apa rasa mie racikan dari Pak Sukeng yang sangat fenomenal dan legendaris di kota Bangkalan Madura nanti kita ikuti bersama-sama pemirsa ini wuh cabenya ngeri ngerong hahaha kita tunggu nanti saya pesan Miki lawak saat ini mie hijaunya sudah siap di hadapan saya untuk kita eksekusi pemirsa penampilannya seperti ini ini yang saya pesan tadi Miki lah yang jelas orangnya tidak gila hahaha kita coba kita makan Bismillahirrahmanirrahim suapan pertama pemirsa kita rasakan seperti apa hasil karya olahan dari Pak Sukeng Bismillahirrahmanirrahim karena saya pesan pedas ini luar biasa pedasnya ini jadi untuk hijaunya ini hijau alami bukan hijau pewarna menggunakan sawi hijau untuk pewarna hijaunya ini ini ada mentimun ini ini mentimun tekstur minyak kenyal dan sangat lembut ini hai 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 pedas tapi masih bisa dirasakan rasa gurinya sangat terasai gurih kenyal dan untuk polisinya sedang kalau lapar bisa kenyang setelah makan mantap ini toppingnya ada sosis Alhamdulillah ini pas gak rame kalau malam jumat super ngantri karena santri-santri dari pondok pesantren saya udah kolel ngantri kesini jadi ini termasuk mie favorit santri harganya relatif murah dari Rp12.000 sampai Rp18.000 terjangkau untuk kantong pelajar mantap terjangkau terjangkau selamat menikmati mari ini sosis ini jadi untuk topping dari mie hijau ini ada ayam ada hati ada sosis tapi bisa dikwesan bisa dihilangkan sesuai dengan permintaan porsinya juga sesuai permintaan ada santri yang mesan porsi double jadi satu porsi itu antara 12.000 sampai 18.000 mereka pesan 30.000 mungkin perutnya perut karet kalau menurut saya ini sudah cukup mengenyangkan super pedas bagi pecinta bisa dicoba ampun saya pernah makan mie ghost pepper saya pikir pedas tapi lebih pedas ini daripada mie ghost pepper masya Allah saya pikir pedas Sudah dimati pakai kerupuk Acarnya juga segera Jadi Atraksinya itu bukan sekedar atraksi Artinya Pak Sugeng bukan sekedar untuk Mempertunjukkan pertontonan Jebus ya Tapi Dari nyala api tadi itu menimbulkan rasa Smoky Aromanya minyak jadi sedap Ada aroma-aroma sedikit bakaran Kalau Sambal penyetan seperti sambal gami Sambal yang dibakar ditunggu Pakai copek Ada aroma terbakarnya Tapi bukan sangit ya Tapi aroma smokynya smoky yang sedap Jika ada penasaran Untuk menikmati rasa Mie gilanya Pak Sugeng Langsung saja Cek link deskripsi di Video saya Disitu saya setelkan map Jadi tinggal pencet Langsung diangkat Ke lokasi Ke Warung Pak Sugeng Mie ijo Pak Sugeng Coba aja Yang Mie gilanya Wih dicamin Gila Gila ketagihan Karena nikmat dan sensasi pedasnya Luar biasa Sitimewa Pemirsa Untuk acarnya ini juga merasuk Untuk acarnya ini juga unik Merasuk Rasa kecutnya itu merasuk ke dalam Mentimun Kemu api orang Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Relatif Relatif besar juga Saya makan guys Manis Kenyal Guri Untuk ayamnya Terima kasih telah menonton! petisnya luar biasa ini guys kata Pak Sugeng tidak ada asuransi level pedas tentukan sendiri kalau kurang pedas nambah lagi kalau sampai masuk rumah sakit Pak Sugeng enggak mau ikut tanggung jawab karena tidak ada garansi tadi belum bercanda demikian tapi saya akui mantep enak gurih untuk anda pencinta pedas rugi nggak kesini tapi untuk anda yang tidak suka dengan pedas bisa request tidak dipakai tidak menggunakan cabai kita 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 Terima kasih. 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 Terima kasih.